Hal tersebut diungkapkan Ketua Panwaskap Sukoharjo, Subakti Sidik, dalam sambutannya pada saat deklarasi kampanye damai di Pendopo Pemkap Sukoharjo selasa pagi kemarin. Menurut Subakti, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh anggota TNI, Polri, dan PNS dilarang terlibat aktif dalam setiap kampanye. Namun menurut Subakti, fakta di lapangan banyak pejabat yang ikut terlibat dan menghadiri setiap kampanye pemilihan presiden ini. Menanggapi tudingan tersebut, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya membantah jika PNS di Sukoharjo ikut terlibat dalam kampanye Pilpres ini. Menurut Wardoyo, setiap PNS diperbolehkan untuk menghadiri setiap kampanye dari tim sukses pasangan calon presiden tersebut. PNS harus netral, netral dalam artian apa, khusus di birokrasi, bahwa birokrasi itu tidak boleh kampanye. Satu, kedua, tidak boleh memakai atribut pegawai negeri, tidak boleh memakai atribut partai politik atau jago Pilpres. Ketiga, tidak jam kerja dan tidak menggunakan pasionalitas medara. Dalam deklarasi tersebut, hadir seluruh tim sukses pasangan calon presiden Kapolres serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkap Sukoharjo.